Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri meregaskan bahwa pihaknya tidak membeda-bedakan dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab kata Firly semua yang dilakukan oleh KPK merupakan proses hukum sehingga tidak seorang pun akan menjadi tersangka kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Oleh karena hal inilah tegas Firly, KPK tidak pandang dulu menindak siapapun pelaku tindak pidana korupsi jika berdasarkan keterangan dan bukti-bukti ditemukan adanya peristiwa pidana. Kerja-kerja KPK diuji di pengadilan, jadi bukan hasil ramalan, bukan beropini dan bukan hasil halusinasi. Saya pastikan bahwa proses yang terjadi di KPK adalah proses hukum kata Firly kepada kantor berita Politik Ermol Sabtu 1 Oktober. Firly memastikan KPK bekerja profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebab kata Firly KPK bekerja berlandaskan dengan asas hukum acara pidana juga undang-undang KPK dan penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Jika ada yang dianggap tidak pas, silakan menggunakan jalur hukum yang sudah tersedia. Kita bekerja sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan undang-undang KPK, Imbu Firly. Firly mengatakan bukti semua proses hukum yang terjadi di KPK, sama lantaran sudah 106 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh lembaga antirasuah ini sejak 6 Januari sampai 25 September 2022 dengan syarat, prosedur, dan mekanisme yang sama. Jadi kalau sekarang ada yang membangun opini, kita patut dan harus curiga. Jangan-jangan dia bekerja sesuai pesanan dan mengikuti operator atau bisa jadi mereka adalah pihak yang bertindak sebagai juru penyelamat dan operator supaya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga bebas lepas dari jeratan hukum. Beber Firly. Gubernur Papua LA juga penanganan hukumnya sama dengan tersangka lainnya. Tapi kenapa penanganan dugaan korupsi pada penyelenggaraan FA atau Formula E? Mereka membuat narasi yang berbeda, baklanya dan bumi. Demikian Firly dikutip dari kantor berita politik Ermal. Sebelumnya, dalam sebuah laporan Koran Tempo, menyebut bahwa Firly menginginkan agar Anies menjadi tersangka dalam kasus penyelenggaraan Formula E yang ini tengah ditangani oleh KPK. Dalam laporan Koran Tempo itu, Firly memaksa kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Meski dikatakan oleh Koran Tempo berdasarkan sumbernya, kasus tersebut belum cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Isu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedian dipaksakan menjadi tersangka dalam dugaan kasus Formula E mencuat. Anies Baswedian memberi respon atas munculnya isu dirinya dipaksakan menjadi tersangka. Saat hadir di kantor MPN, Pemuda Pancasila, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Oktober 2022, Anies dicecar pertanyaan wartawan tentang lapor Koran Tempo yang menyajikan Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan dugaan kasus Formula E menaik penyidikan. Salah seorang anggota Pemuda Pancasila kemudian bertanya kepada Anies, Sudah baca Tempo? Bagus, kata salah seorang anggota Pemuda Pancasila saat menghampiri Anies. Baru lihat saya, kental Anies menjawab pertanyaan anggota Pemuda Pancasila tersebut. Anggota Pemuda Pancasila itu kemudian menyebut laporan Tempo soal pimpinan KPK memaksakan penyidikan Formula E itu mencengangkan. Anies tidak banyak memberikan tanggapan, bagus mencengangkan, kata anggota Pemuda Pancasila. Siap-siap, jawab Anies. Sejumlah wartawan yang berada di lokasi sempat menanyakan kembali soal dugaan upaya kriminalisasi tersebut kepada Anies. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media. Ada pun laporan utama media nasional tersebut mengulai soal temuan adanya upaya untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan Anjang Formula E. Dalam laporan itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri dan sejumlah pimpinan lembaga antiraswa itu disebut-sebut mendesak agar kasus itu dinaikkan tingkatnya ke tahap penyidikan. Di sisi lain, penyidik KPK menyatakan belum menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Hal itu berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para penyidik. Bagaimana menurut Anda? Najwa Syihab termahakan omongannya sendiri akhirnya butuh bantuan polisi juga. Ditulis dari berbagai sumber. Presenter Najwa Syihab tampak melontarkan kekesalannya terhadap pihak kepolisian. Najwa Syihab pun menyedir keras kepolisian yang saat ini belum berhasil menutaskan kasus Verdi Sampo sebagai tersangka penghilangan nyawa Brigadir J. Penyampaian Najwa Syihab tersebut diketahui fin.co.id melalui video akun Instagram yang diunggah pada Kamis 15 September 2022. Najwa Syihab pun mengajak masyarakat untuk tidak perlu takut dengan kepolisian dengan ancaman pasal yang diberikan. Jangan mau ditakut-takuti oleh polisi, suruh urusin dulu Verdi Sampo. Tegas Najwa Syihab ditulis pada Jumat 16 September 2022. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain. Jangan mau ditakut-takuti dengan pasal, ungkapnya. Perempuan berusia 44 tahun tersebut meminta masyarakat Indonesia untuk mempelajari pasal dalam aturan hukum. Kita juga bisa belajar pasal-pasal. Kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti, katanya. Dalam unggahan atlambi underscore sturah, agon tersebut menulis caption atas pernyataan presenter mata Najwa tersebut. Mbak, ada tukang bakso depan rumah gak? tulisnya. Mengenai hal ini, Denny Seregar langsung ikut berkomentar. Yang menyeroti salah satu pernyataan Najwa Syihab soal jangan mau ditakut-takuti polisi. Menurut Denny, hal tersebut sudah kelewat batas. Disinilah saya melihat off-site-nya Najwa Syihab yang sudah terlalu lebar karena dia sudah menyampaikan opini, ini bukan lagi cover both side story. Ungkap Denny sebagaimana dikutip dari kanal YouTube 2045 TV Jumat 23 September 2022. Denny juga mempermasalahkan soal sorotan Najwa terkait gaya hidup hedon polisi. Menurut Denny, Najwa telah menjeneralisir keburukan beberapa oknum menjadi satu keburukan institusi. Padahal, hanya kasus Verdi Sambu yang hanya merupakan satu dari keseluruhan polri institusi itu juga ikut tersakiti. Kenapa Najwa Syihab tidak menggunakan oknum saja? Kenapa dia seolah mengatakan bahwa seluruh polisi itu salah? Seluruh polisi itu hedon. Hanya karena dia melihat ada satu dua polisi yang hedon. Tambah Denny. Jangan takut pada polisi. Dinilai hasutan makar untuk melawan aparat hukum dapat dijerat pasal 160 KUHP. Najwa Syihab secara terbuka minta masyarakat jangan takut polisi. Dikategorikan sebagai hasutan melawan petugas negara telah melagar pasal 160 KUHP tentang perbuatan makar. Hasutan Najwa Syihab agar jangan ikut polisi sudah memenuhi syarat perbuatan makar dan melagar pasal 160 KUHP dengan incaman penjara enam tahun. Pasal 160 KUHP berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisar atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Lakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti. Baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Maka dihancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Peringatan berisi hasutan jangan takut pada polisi. Jangan mau ditakuti dengan ancaman pasal-pasal. Disampaikan Najwa Syihab di muka umum bahkan dalam sebuah acara yang disebarluaskan. Informasi yang terbaru pendiri Narasi TV yakni Najwa Syihab mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan ke polisi karena awak media dari Narasi TV diretas alias di-hack. Katanya 38 orang mengalami peretasan dengan 31 orang yang adalah karyawan dari Narasi dan tujuh lainnya ex-Narasi. Serangah saibar tersebut menyasar dari akun Instagram dan Facebook sampai Telegram dan WhatsApp. Tidak hanya peretasan akun pribadi Najwa juga mengatakan bahwa situs berita Narasi sempat diserang disertai sejumlah pesan pada dua hari yang lalu. Saat ini pihak Narasi sudah melakukan sejumlah upaya di dalamnya seperti penguatan sistem keamanan dari internet. Katanya sih sekarang sudah aman. Tapi menurut Najwa, ia akan melaporkan ke polisi mengenai hal ini. Sebenarnya buat saya apa yang menjadi reaksi dari Najwa dalam melaporkan ke polisi aman-aman saja dan tidak ada masalah. Setiap orang berhak melapor kepada polisi jika ia merasa dirugikan. Namun tujuhnya Najwa Syihab ini adalah orang yang sangat mengkritisi polisi sampai-sampai dia membuat sebuah narasi yang begitu jahat mengenai istrinya polisi mendapatkan gaji yang lebih besar daripada suaminya. Ternyata dia masih butuh polisi Indonesia yang selama ini dia roasting. Seharusnya dia bisa menyewa detektif swasta seperti detektif Conan ataupun detektif Kindaichi. Gak apa-apa mahal, yang penting gak malu-maluin. Karena dia sudah pernah roasting polisi dan mengejek polisi. Najwa menyatakan bahwa mengkritik adalah tugasnya sebagai jurnalis. Kalau gak salah dia juga pernah mengatakan kalau polisi sulit dipercaya. Harusnya lapor ke yang dia percaya dong, misalnya Anies Baswedan. Makanya kalau mau mengkritik tuh harus mengkritik yang benar, bukan mengkritik yang asal-asal seperti cipir polisi. Gak heran kalau Najwa Syihab ini adalah sosok yang tidak konsisten. Kritikannya gak jelas dan cenderung melebar kemana-mana. Mengenai polisi, bahasanya gak apa-apa sih sebetulnya kalau Najwa mau lapor polisi. Tapi ya, kita lihat sama-sama bahwa dirinya membuktikan dia ini gak konsisten sama sekali. Pelapor kepada institusi yang dia tidak percayai, ya sudah lah, gak apa-apa. Toh juga itu kan haknya Najwa sebagai warga negara Indonesia. Setelah saya bayang-bayangin, saya mulai ngakak karena saya paham bahwa dia masih menggunakan haknya untuk mempercaya polisi. Kalau saya jadi Najwa Syihab sih, saya gak bakal mau lapor polisi karena saya gak percaya sama polisi. Harusnya sewa detektif kurang saja. Kan orang jadi menertawakan Najwa Syihab kalau begini. Tapi kalau ditanya apakah dia salah melaporkan kepada polisi, Buat saya, ya gak salah. Tapi lebih salah lagi kalau Najwa Syihab masih berani mengkritik polisi saat dia sudah melaporkan ke polisi. Jemungut ya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!